Gelaran Indonesia International Motor Show sering dijadikan momentum produsen otomotif untuk memperkenalkan produk terbarunya. IMS tahun ini yang berlangsung mulai tanggal 16 sampai 26 Februari 2023 di GXPO Kemayoran, Jakarta, diprediksi memunculkan motor-motor baru. Sejauh ini produsen kendaraan roda 2 masih tutup mulut soal motor baru mereka yang akan diperkenalkan pada IMS 2023. Dari isu yang berhembus sejak tahun lalu, setidaknya ada beberapa model yang diduga luncur secara resmi di tahun 2023, bertepatan dengan acara IMS. Berikut prediksi motor baru yang resmi meluncur di IMS 2023. Suzuki Vistrom SX250 sempat ditampilkan pada Indonesia Motorcycle Show November tahun lalu. Namun itu bukanlah peluncuran resmi, melainkan hanya sebatas pengenalan atau display saja. Momen IMS 2023 bisa jadi dimanfaatkan oleh Suzuki untuk meluncurkan Vistrom SX250, sekaligus mengumumkan harga resmi motor adventure ini di Indonesia. Meski keikut sertaan Suzuki roda 2 masih dipertanyakan di IMS 2023, namun diperkirakan lokasi pamerannya akan menjadi satu dengan area roda 4 Suzuki, seperti pada event yang sama sebelumnya. Kali ini produk Suzuki yang digadang-gadang hadir adalah Bourgman Street 125. Bahkan petinggi PT Suzuki Indomobil Sales 2W sudah menyatakan bakal ada motor baru di tahun ini. Tidak menutup kemungkinan Bourgman 125 hadir di IMS 2023. Pasalnya selain India, Bourgman Street 125 sudah masuk di Filipina. Meski bos Suzuki tidak menyebut nama, boleh jadi motor Suzuki terbaru berjenis kutik ini, akan menyusul Avenis 125 yang meluncur tahun lalu. Diduga motor metik baru Suzuki tersebut adalah Bourgman Street 125. Honda Supra GT-R 150 sudah cukup lama mengaspal di Indonesia. Motor bebek bergaya sporty ini pertama kali debut pada tahun 2016 dan terakhir mendapatkan penyegaran di tahun 2019. Pengganti Honda Supra GT-R 150 di gadang-gadang adalah Honda Winner X. Paten motor tersebut pernah tercatat pada situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual milik Kemenkumham tahun lalu. Pada paten itu, terlihat kumpulan bentuk motor menyerupai Honda Winner X. Paten ini diajukan oleh Honda Motor. Boleh jadi bebek sport ini muncul pada gelaran IMS Februari depan. Bukan cuma bebek Winner X, tahun lalu Honda juga kedapatan mematenkan motor baru lainnya. Salah satunya diduga kuat se-B300F. Paten ini tersebar pada situs Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia. Kemenkumham. Paten motor tersebut diajukan oleh Honda Motor Jepang. Meski didaftarkan tanpa nama resmi, bisa jadi motor bergaya naked bike ini adalah Honda se-B300F yang debut di India beberapa waktu lalu. Di Malaysia, Yamaha MX King 150 sudah menggunakan knalpot Red Leo. Bukan itu saja, bebek ini sudah dilengkapi master rem Brembo BCS Corsa Corta dan tuas kopling TWM. Bisa saja pada IMS nanti, Yamaha memberikan penyegaran berbeda dengan part modifikasi seperti di Malaysia. Yamaha MX King mengusung mesin 150 cc dengan sistem injeksi, 4 katuk dengan transmisi 5 percepatan.